Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Selamat pagi. Apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Pagi ini hari Rabu 14 Agustus 2024. Saya Dery Odeng. Saya Raud Lorida. Kembali menyapa pemirsa Sultan TV yang ada di rumah nih dan tentu saja dalam acara kesayangan kita Pagi Seru. Ulas berita no kaku-kaku. Dan tentunya nih Dery hari ini 14 Agustus tema kita nih udah krem hitam sebenarnya harusnya krem coklat kali ya. Ini juga bertepatan dengan hari Pramuka. Wow selamat hari Pramuka untuk para pelajar dan para masyarakat Indonesia juga ya. Betul sekali. Pramuka itu sebenarnya tidak terbatas hanya pada pelajar ya Rida. Kalau kita flashback lagi ke belakang bahwa Pramuka ini didirikan atas dasar untuk mendidik para pemuda-pemuda supaya tumbuh rasa nasionalismenya melalui gerakan Pramuka. Betul banget. Dan biasanya kalau di Pramuka itu kita manggilnya enggak bapak atau ibu ya? Manggillah kakak. Betul banget nih Dery. Ini kenapa alasannya nih? Kenapa kita harus manggil kakak nih? Rida pernah tahu gak? Kalau aku sih sejauh ini belum tahu ya detailnya kenapa gitu kan. Tapi ini juga mengartikan bahwa memang kalau di Pramuka sendiri kayaknya senioritas yang ini tuh enggak begitu tercipta seperti itu. Dan ibaratnya kayak kita nih sama-sama ya gitu. Jadi kebersamaan ya kalau di Pramuka. Iya betul banget. Dan banyak banget ya sebenarnya untuk pengalaman-pengalaman Pramuka waktu jaman sekolah ya enggak sih Der? Betul. Dan salah satunya yang bikin aku rindu dengan Pramuka itu adalah kalau kita lagi hiking, terus kita juga lagi camping bareng. Itu momen-momen yang kebersamaan, kesederhanaan, dan kekompakan. Iya bener banget. Dan seru ya Der ya. Jadinya bikin kita juga semangat. Dan biasanya kalau waktu-waktu jaman sekolah tuh kita ngapain dasa dharma, trisat ya. Ya masih ingat gak nih dasa dharma? Dasa dharma insya Allah masih ingat kalau trisat ya udah agak lupa. Soalnya agak panjang sedikit ya. Ya betul. Eh kebalik gak sih kalau dasa dharma justru yang ada 10? Iya karena ada 10. Maksudnya dari pasal-pasal itu kan pendek-pendek tuh. Iya ya sih bener-bener. Kalau trisatnya emang agak panjang ya seperti itu. Betul banget. Nah terlepas dari itu pasti hari ini juga banyaknya yang mengikuti upacara Pramuka mungkin di kabupaten, di provinsi, ataupun di nasional seperti itu. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat hari Pramuka. Baik dari hari Pramuka kita akan kembali menginformasikan berita yang sedang ramai di dunia media sosial maupun di berbagai televisi nasional. Ya betul sekali. Ini kemarin ramai pemirsa. Ini langsung sumbernya dari korbannya ada selebgram dan juga mantelan atlet anggar nih ya. Cut Intan Nabila yang mengalami kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya itu sendiri. Wah ini juga terakhir semalam aku lihat nih ya di platform X. Itu ada netizen yang memposting foto dari suaminya Cut Intan dan memang honestly aku juga baru tahu dengan Cut Intan dan juga suaminya gitu ya. Karena selama ini mungkin gak terlalu ikutin selebgram gitu ya. Ya betul-betul banget. Dan seperti itu ternyata wajahnya. Nah suaminya ini atau pelakunya ini namanya armor toreador. Seperti itu. Dan bener banget kata Dery sebelumnya memang ini gak ada gitu ya. Sempat menghilang akhirnya dicari dan akhirnya sudah dibekuk. Nah ini kita lihat dari dalam video sekitar durasi 53 detik ya hampir 1 menit. Ini diunggah oleh Intan Nabila melalui kamera CCTV yang ada di kamarnya. Dan ini juga memperlihatkan betapa kasarnya. Yang merupakan selanjutnya. Bahkan kalau kita lihat lebih jelit lagi itu ada anaknya yang baru berumur 1 bulan yang kena tetap dalam juga oleh bapaknya yang lupakan. Temes banget ya. Sebenarnya ini juga ada beberapa yang kita bisa bahas bahwa apapun masalahnya gitu kan. Kalau ada masalah main tangan, main kasar seperti itu. Kalau ada di situ, kelasan kasar, pelakuan kasar. Kayaknya udah jangan dibiasakan atau jangan dimaafin lah gitu ya gak sih Der? Iya ya. Kalau aku pribadi paling gak bisa ya lihat video kasar seperti itu ya. Bawaannya pakai nyerem air keras gitu ya. Nah betul banget. Dan ini tuh jadinya ya Der ya. Banyak sekali masyarakat yang akhirnya komen tuh harus banget sediain pertalit. Biar dibakar. Ya atau mungkin dulu pernah ada tips dimana gitu ya aku lupa banget bacanya bahwa perempuan itu memang harus punya senjata juga. Misalnya air cabai. Jadi semprotin aja tuh kematanya kalau laki-laki udah kasar loh. Dia juga kasar kan. Artinya kalaupun sampai perempuannya di penjara ya puas juga. Jadi kemarin aku juga baca berita. Jadi ada suaminya nikah lagi tapi gak bilang sama istrinya. Akhirnya istrinya nyiram air keras ke alat vital suaminya. Jadi pada saat ditangkap oleh kepolisian si istrinya ini senyum puas. Oh oke oke oke. Karena artinya kan senjata sang suami udah gak berfungsi lagi. Menikah pun jadi gak berguna gitu ya gitu. Nah ini juga ada komentar dari netizen. Ini Naila Hizatul. Please gebukin dulu baru dipenjarain. Enak aja dia tinggal duduk manis di balik jeruji. Otomatis kalau dia masuk penjara biasanya. Kalau anak baru apalagi kasus kekerasan itu dapet balesan juga disitu. Betul banget. Dan sebenarnya yang membuat netizen terheran salah satunya. Ini cut intan Nabilah ini kan merupakan selebgram yang kadang juga bikin konten-konten. Nah konten-kontennya itu terlihatnya ya sosis-sosis aja gitu kan. Tapi ternyata eh ternyata gitu kan. Ini suaminya yang kelihatan mukanya ini standar S&I. Ternyata suka main kekerasan fisik seperti itu. Terus ini juga ini ada dari artis juga ya. Berkomentar ada Rehmbayang nih. Astagfirullah penjarakan itu anak perempuan orang. Betul sekali. Betul banget. Dan sebenarnya banyak juga dukungan yang dilontarkan oleh para artis-artis dalam negeri ini. Untuk menyemangati cut intan Nabilah. Dan sekali lagi ya Derya. Ini jadi bikin aku juga yang masih single ini aware. Kalau misal sebelum menikah benar-benar kita harus kenali pasangan kita. Seperti itu. Ada dildilan pemirsa yang harus kita sepakati antara suami dan istri ini. Untuk bisa bagaimana berkomitmen dengan jelas ketika menjalani rumah tangga nanti. Ya baik. Ini selanjutnya masih informasi dari prahara rumah tangga nih ya. Betul. Nah ini rumah tangga dari Kimberly Ryder dan juga Edward Akbar. Yang pada putusan sidang cerai ini Kimberly hanya meminta nafkah 5.000 rupiah per bulan. Wah benar banget ya. Ini Kimberly Ryder dan juga Edward Akbar ini merupakan pasangan yang sebenarnya adem ayam aja. Bahkan seringkali kan kalau mengunggah postingan di sosial media netizen itu selalu berkomentar. Wah ademnya, wah ternyata hidupnya apa ya sederhana. Tapi dibalik itu akhirnya kayaknya Kimberly Ryder ini sudah gak kuat gitu ya. Akhirnya menggugat cerai suaminya dan sekarang memang sudah berada di putusan ya kayak gitu. Dan kalau kita menelik lagi ada banyak nih fakta-fakta yang memang membuat Kimberly Ryder menggugat sang suami. Iya jadi kalau kita menelisik ke belakang mengenai postingan-postingan dari pasangan ini ya Rida. Ini banyak hal-hal yang diposting atau diunggah dengan konsep sederhana nih ya. Ya misalnya pada saat Kim melahirkan itu di sebuah bidan. Bukan di rumah sakit. Kemudian anak-anaknya dibiarkan naik angkot. Nah betul. Kemudian juga akad nikahnya waktu itu hanya di masjid biasa tanpa ada perayaan besar. Dan banyak lah ya artinya. Betul-betul. Jadi melihat kesebangan. Nah kalau netizen bilang ini sih paket hemat gitu ya. Paket hemat betul banget. Sebenarnya kalau kita lihat Edward Akbar juga merupakan aktor. Nah Kimberly Ryder juga aktris. Sering banget gak sih nonton FTV-nya di TV-TV nih ya Kimberly Ryder nih. Dan aku juga awalnya gak expect bahwa ternyata hidupnya sesederhana itu. Tapi ya memang gak banyak melontarkan, gak banyak membukakan aid suaminya ya. Namun ini justru malah ibunya gitu kan. Ya salah satunya tadi ada postingan ibunya yang gak ada mobil angkot pun jadi. Ya sebenarnya kalau kita mah ya naik-naik angkot ya gas-gas aja. Tapi kan kalau kita melihat dari background Kimberly Ryder-nya dan juga Edward-nya. Ini ada satu hal yang mungkin bikin ibunya pun greget gitu. Melihat anak dan juga cucunya diperlakukan seperti itu. Ya pemirsa dan juga teman-teman di rumah. Mungkin ini menjadi pelajaran dengan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian perhara, perselingkuhan. Ini artinya untuk para calon-calon pengantin di sana, di rumah. Dan juga yang sekarang sedang proses menuju kepernikahan. Pentingnya menggali lebih dalam mengenai kepribadian ataupun personaliti dari calon pasangan kita. Betul banget. Karena biasanya di awal-awal perkenalan itu semua yang manis-manis dikeluarkan. Supaya dapat diterima di pihak keluarga calon. Betul banget. Jadi jangan cuma lihat di awalnya aja. Dan apalagi jangan cuma lihat modal tampang ya, Deria. Ini nih yang harus diperhatikan. Ada banyak hal yang perlu ditelusuri. Dan menurutku ya, Deria. Salah satu hal yang penting ketika kita mau melangsungkan pernikahan. Kita ingin berkomitmen dengan seseorang untuk hidup. Hidup dalam bahan terarumah tangga, kelas pranikah itu penting loh menurutku. Ini jadi kita juga perlu banget untuk mengikuti kelas-kelas edukasi seperti itu. Bukan berarti kita buang-buang waktu. Enggak banget ya. Itu malah kita bisa mempertimbangkan hal-hal lebih baik lagi untuk kita memutuskan dengan mantap bahwa kita akan menikah dengan seseorang. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan memberikan informasi yang lebih menarik lainnya. Tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga Lifestyle Gaya hidup Wisata Budaya Politik dan hukum Akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru, Sultan TV. Selamat menikmati